Inilah razia KTP yang digelar tim justisi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di depan kantor Kelurahan Desa Wirun, Sukoharjo. Dalam razia bertajuk operasi tindak pidana ringan penertiban KTP tersebut, petugas gabungan memberhentikan satu persatu pengemudi kendaraan roda dua untuk diperiksa KTP-nya. Tim justisi pun berhasil menjaring ratusan warga yang tidak dapat menunjukkan KTP. Selanjutnya mereka menjalani sidang di tempat oleh hakim dari pengadilan negeri Sukoharjo. Para pelanggar ini juga dikenakan denda sebesar 19.000 rupiah dan biaya perkara 1.000 rupiah. Hasil denda dari operasi tipi ring ini nantinya akan distorkan ke kas daerah. Kenapa gak bawa KTP? Kenapa? Bawa KTP kenapa? Lupa atau gimana? Tak paham ini. Sementara itu Hartopo, kasih pembinaan Satpol PP Sukoharjo mengatakan, selain untuk menegakkan perda nomor 5 tahun 2010 tentang penyelenggeraan administrasi kependudukan, razia ini juga sebagai upaya mempersempit ruang gerak jaringan teroris. Perda nya gitu, perda nya sudah mati untuk penerbipan gitu. Untuk wilayah Subarjo, yang masuk ke wilayah Subarjo harus punya KTP. Itu kedua untuk kalau ada teroris, bisa terketek lebih. Untuk melacak yang punya KTP. Namunnya sanksinya seperti apa? Pasti denda. Sidang, disini sudah denda. Untuk denda, bisa banyak dengan hakimnya. Heru Kristianto, Yogyakarta TV